Apakah benar bahwa Hamas itu adalah kelompok teroris? Seperti yang biasa dibicarakan oleh media-media belakangan ini? Ya, itu yang mengecap teroris itu adalah media barat yang dipengaruhi oleh Israel. Jadi kayak kita ya, pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, itu dulu waktu Indonesia dikejajah sama Belanda, pejuang-pejuang kemerdekaan itu dibilang teroris sama Belanda. Oh, betul juga sih. Jadi teroris buat Belanda itu adalah pahlawan buat kita. Kalau ada media yang mengatakan teroris, berarti media itu media yang mendukung kepada Israel. Ya, otomatis kalau politik yang mendukung Israel, dia pasti akan sesuai seleranya Israel. Misalnya sekarang kan gini, Hamas itu kan gerakan perlawanan Islam. Kenapa itu Hamas itu berdiri? Karena orang-orang, sebagian orang-orang Palestina itu tidak sependapat dengan Fatah. Karena Fatah itu dia kan pendekatannya politik ya. Tidak pendekatan militer gitu kan. Nah, sementara orang-orang Hamas ini merasa kecewa dengan Israel, karena Israel selama ini sudah dibuat perundingan, tidak pernah dijalankan, selalu dilanggar sama dia. Jadi orang-orang Hamas itu berpandangan bahwa, oh kalau gitu ini kita memang tidak ada ceritanya perunding lagi sama Israel. Kita harus serang, dan kita harus pakai pendekatan militer gitu. Kalau cenderungannya Hamas untuk pendekatan militer, Israel makin keras ditekan orang-orang Hamas. Berarti pengecapan itu tergantung sudut pandangnya gitu ya. Kalau misalnya seperti zaman dulu Indonesia mau merdeka, di mata kita orang-orang yang memperjuangkan itu ya perjuang. Tapi di mata Belanda ternyata itu teroris gitu ya. Sama dengan yang sekarang, sama dengan Hamas. Iya, dianggap teroris, ekstremis. Mereka menyebutnya dengan kata-kata begitu, Belanda itu. Karena dia menyerang ke Belanda, dianggapnya menyerang ke Belanda, padahal dia akan memperjuangkan kemerdekaan. Palestina dan Israel itu kan sempat rendup ya gitu ya. Hingga akhirnya di satu waktu Hamas memutuskan untuk mengirim mungkin ratusan misil ya. Sebetulnya tidak redup. Setiap hari itu Israel itu makin menggusur secara paksa orang-orang Palestina gitu ya. Tanahnya diambil secara paksa. Dan itu terjadi pembunuhan-pembunuhan juga. Orang-orang yang tidak mengikuti itu yang ngelawan dibunuh sama dia. Pokoknya dia prinsipnya bahwa Hamas itu mau dimusnahkan. Itu prinsipnya Israel. Karena apa? Tidak mau tunduk sama dia. Tapi kan Israel jadi membuat itu sebagai alasan gitu ya. Mereka menyerang Gaza, membombardir Gaza karena Hamas katanya. Padahal Hamas itu hanya 20 ribu dari penduduk Palestina yang merupakan anggota dari Hamas itu. Sedangkan Palestina itu 2 juta orang penduduknya. Apakah benar maksudnya? Israel tidak mengetahui bahwa yang Hamas itu siapa aja. Sehingga harus membombardir bahkan termasuk warga sipil juga. Hamas itu dia punya tentara namanya Brigade Al-Qosam kan. Nah Brigade Al-Qosam ini yang secara militer dia menghadapi Israel itu. Tapi itu juga tujuannya awalnya adalah untuk pertahanan. Tapi bagaimana pertahanan kalau tiap hari dia ditekan terus ya dia akhirnya perang. Otomatis dong. Nah Brigade Al-Qosam ini kan memang dilatih oleh beberapa negara, beberapa orang gitu lah. Yang memang ada yang melatih mereka gitu. Sehingga ya dia memang bagus tangguh sekali. Sebenarnya bisa nggak sih mereka kalau misal membahas mi Hamas aja gitu. Tanpa harus ada casualties atau collateral damage meninggalnya orang-orang yang rakyat sipil yang nggak berdosa apa-apa gitu maksudnya. Ya berarti harus didatangi satu-satu berarti kan. Nggak kan tinggal cari ketuanya kan sebenarnya kan. Ya ketuanya sudah berkali-kali dibunuh tapi muncul ketua baru. Oh gitu ya? Iya. Nggak gampang memang ngadepi Hamas ini. Hamas ini luar biasa memang. Muncul ketua baru ya? Iya. Dulu kan pendirinya kan Syek Ahmad Yassin. Kemudian ada penggantinya dia. Begitu dia dibunuh penggantinya dokter itu Rantisi namanya. Setelah itu Rantisi dibunuh. Begitu Rantisi dibunuh muncul lagi pengganti yang baru terus. Legenderasi terus ya? Iya termasuk Ismail Hania misalnya. Dan mereka nggak akan berhenti. Ini namanya perjuangan untuk marwah ya. Jadi untuk kehormatan bangsa Palestina. Pasti dia nggak akan berhenti sampai Palestina merdeka. Berarti valid ya Israel melakukan penyerangan kepada Palestina. Karena kan di mata Israel kan mereka adalah teroris gitu kan. Berarti memang wajar untuk Israel melakukan penyerangan kepada Palestina. Terutama serangan balik kemarin yang memakan korban kurang lebih 9.000 orang gitu. Ya tetap tidak boleh. Tetap tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena Israel yang memulai melawan. Sudah ada perundingan disepakati sama PBB segala macem. Kan itu internasional PBB tahun 1967. Pembagian wilayah dan sebagainya. Begitu itu berlaku dilanggar sama dia. Terus dibikin kencatan senjata dilanggar lagi terus. Memang keras kepala. Berarti wajar diserang gitu ya? Wajar. Karena nggak mau cari jalan tengah gitu ya? Mau cari jalan dia gitu? Iya. Semua orang harus ngikut keinginan dia. Apa yang perlu kita lakukan sebagai rakyat Indonesia untuk mbak Palestina? Sesuai permintaan dari rakyat Palestina. Rakyat Palestina itu sudah menganggap Indonesia itu sangat berpihak kepada Palestina kan. Mereka senang sekali gitu ya. Terus menteri luar negeri kita pidato di PBB juga bagus. Pegas dia. Apa yang harus kita lakukan? Nomor satu doa terus-menerus. Doakan mereka supaya dimenangkan. Jangan hanya dibilang dikuatkan. Kalau dikuatkan sih mereka sudah sangat kuat. Ditekan sama Israel itu sudah kuat. Mereka sudah kuat sekali kalau kuatnya. Cuman doakan supaya mereka menang. Itu satu. Yang kedua tentu kita bantuan logistik. Berupa makanan, minuman, dan sebagainya. Supaya untuk kepentingan sehari-hari termasuk obat. Dan donasi maksudnya. Tentunya donasi memberikan uang kepada yayasan. Kan yayasan nanti yang menyiapkan itu. Oh iya oke. Karena kita nggak mungkin kasih uang di sana mau beli di mana. Nggak ada orang jualan. Artinya pokoknya bantuan logistik lah namanya. Artinya bukan bantuan uang. Karena bantuan uang dia nggak bisa, nggak perlu. Yang perlu itu adalah logistik. Untuk kepentingan makan, minum, obat, dan sebagainya. Oke. Harus nggak sih kita memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel? Terus gimana cara yang tepat untuk melakukannya? Kalau memboikot itu kalau bisa ya kita lakukan. Artinya gini. Kalau sepanjang kita tahu bahwa produk ini dibuat oleh perusahaan milik Israel. Atau perusahaan yang menyokong Israel. Maka memang kita lakukan boycott itu. Caranya gimana ya? Caranya kita membeli produk alternatif lain. Merek lain. Saya rasa sekarang kan banyak sekali merk-merk gitu kan. Buatan mana-mana juga. Yang manfaatnya lebih kurang sama. Cuma kita karena kita kebiasaan tiap hari pakai yang ini. Jadi kita menganggap ini yang terbaik. Padahal sebetulnya belum tentu. Jadi cara yang tepat untuk melakukan boycott ini adalah mengurangi pembelian atau bahkan tidak beli sama sekali. Kalau bisa tidak beli sama sekali produk-produk yang menyokong Israel. Tapi kita udah punya barang yang terafiliasi dengan Israel perusahaannya gitu. Tapi udah ada di rumah kita gitu. Terus kita buang? Ya kita pakai aja. Oh gitu ya? Iya ya kalau sudah terlanjur dibeli ya sudah kita pakai aja. Tapi tidak membeli lagi gitu. Soalnya di internet sekarang lagi banyak beredar nih. Orang-orang yang maksudnya mereka memiliki barang yang quote-unquote perusahaannya terafiliasi dengan Israel. Lalu mereka buang barangnya gitu. Didokumentasiin. Dibuang. Ya boleh aja orang melakukan itu kalau orang mau melakukan. Tapi kan itu tidak masuk akal sebenarnya. Karena ini udah masuk kantong perusahaan. Iya sudah masuk. Percuma kan. Kan kita mau mencegah uangnya itu bukan produknya ini. Uangnya jangan sampai masuk lagi maksudnya gitu kan. Iya. Kita jangan sampai meneruskan dukungan itu dengan membeli barangnya dia. Kalau sudah kita beli ya mau apa lagi. Terus ada juga beberapa konten-konten yang dia itu seperti ngerjain orang-orang yang kerja di Magni gitu. Karena kan Magni kan afiliasinya sangat erat dengan Israel kan. Jadi mereka ngerjain pura-puranya mesen habis itu bilang nggak jadi. Jangan. Jangan. Nggak boleh. Jadi cara itu di dalam Islam termasuk hal yang menjadi pertimbangan. Jadi nggak boleh kita melakukan itu. Udah lah kita nggak usah pesan. Sudah nanti itu otomatis akan gulung tikar sendiri dia. Cari produk lain. Nah sampai menyusahkan kita yang kerja di situ. Ya termasuk itu menyusahkan merepotkan lah. Bikin dia jadi pikiran juga kan. Kasian. Karena banyak orang-orang kecil yang kerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau bisa dia cari alternatif keempat pekerja yang lain ya boleh pindah gitu kan. Sampai ada penjelasan dari perusahaan itu bahwa berita ini tidak benar. Buktinya apa? Buktinya ini, ini, ini. Tunjukkan. Karena ini masyarakat Indonesia kan sangat berpihak kepada Palestina. Jadi semua perusahaan, semua orang-orang yang jual produk di Indonesia juga harus mengerti perasaan orang Indonesia. Jadi dia harus membuat pernyataan. Pernyataan Pers bahwa sebenarnya apa yang dituduhkan bahwa dia menyokong pemerintah Israel itu benar apa enggak. Kalau dia enggak mau cerita, dia harus menanggung akibatnya bahwa masyarakat menganggap dia memang mendukung Israel. Otomatis dia akan diisolir oleh masyarakat dan itu akan bangkrut di Indonesia. Indonesia dan warga Islam ini kan adalah market yang sangat besar sekarang. Sangat besar. Karena mulai diperhitungkan ya. Baru belakangan ini mulai diperhitungkan oleh brand-brand, oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia gitu. Muslim ini sangat besar potensinya dan mungkin konsumtif juga gitu. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya emang kalian ini banyak yang mau memboik. Misalnya mau pilih-pilih kalau belanja di mana, yaudah konsisten aja gitu. Maksudnya jangan cuma pas Palestina sama Israel lagi rame, terus memboik lagi gitu kan. Dan ini menurut ayah kesempatan emas untuk memaksa Israel tunduk kepada dunia atau nyahkan Israel. Jadi dia pilih salah satu itu, tunduk kepada masyarakat dunia. Karena ini keberpihakan terhadap Palestina ini lebih besar daripada keberpihakan pada Israel. Jadi tunduk kepada masyarakat dunia sesuai aturan PBB dan sebagainya. Karena itu udah jelas tuh. Atau kalau enggak ya nyahkan. Dan enggak ada jalan lain. Sekali lagi ayah mau garis bawah di sini. Kalau kita bicara Israel ini, pemerintahannya yang salah ya. Pemerintahannya itu menerapkan sistem Zionisme. Banyak orang Yahudi yang bisa berinteraksi dengan Islam dengan baik. Ya sudah, enggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang Israel ini memang orang-orang Zionis. Yang memang dia anti dan merasa dirinya hebat dibandingkan oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Banyak orang yang beranggapan, udahlah urusin Indonesia aja gitu. Orang negara kita sendiri aja belum bener kok udah ngurusin Palestina gitu. Ada apa-apa yang gimana orang-orang itu? Ya, ayah enggak setuju. Karena ini menyangkut kemanusiaan. Masalah Palestinanya menyangkut kemanusiaan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus menolong orang-orang yang dijajah. Dijajah. Karena kan di dalam undang-undang pembukaan undang-undang UUD 45 kan sudah disebutkan itu. Di antara misi berdirian negara Republik Indonesia ini adalah untuk membebaskan penjajahan di semua muka bumi. Siapapun enggak peduli. Pokoknya enggak boleh lagi ada penjajahan. Karena bangsa Indonesia sudah merasakan pahitnya dijajah. Jadi bangsa Indonesia ini sepakat kita perjuangkan supaya jangan ada penjajahan di muka bumi ini. Nah ini Israel ini perilakunya Israel ini perilaku penjajah. Kalau dia bilang, oh itu mempertahankan tanah saya, siapa yang memberi hak kamu tanah itu? Kan sudah ada perjanjian di PBB loh. Bukan perjanjian hanya sekedar dua negara, tapi PBB sudah menetapkan. Jadi kembali ke kesepakatan 1967. Tahun 1967 pernah diadakan komitmen bersama dan di PBB disepakati bahwa Israel itu wilayahnya ini, Palestina wilayahnya ini. Itu harus diikuti. Ini dia enggak, dia malah mau merangsek masuk ke wilayahnya Palestina, diambil tanahnya. Nah itu kan tidak berhadap gitu kan. Dan ini sekali lagi ayah ulangi bahwa ini adalah kesempatan untuk menekan habis. Kenapa? Karena mereka sendiri sedang kewalahan ekonominya. Ini kesempatan untuk memaksa Israel tunduk kepada kesepakatan internasional. Atau kalau tidak bubarkan negara Israel sekalian. Dan semua wilayah diserahkan kepada Palestina. Sudah aman. Orang Yahudi boleh hidup di situ. Orang Kristen hidup biasa berdampingan mereka itu bertetangga kok. Tidak ada masalah gitu ya. Yang kurang ajar nih Zionis semuanya ini. Yang pemerintah negara itu yang dasarnya adalah paham Zionis.